jumpa lagi Rakan Trader Indonesia dimanapun berada kembali lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023 Rakan Trader semuanya Assalamualaikum kembali lagi di acara yang sangat luar biasa dan seperti biasa kita menganalisa lagi apa yang terjadi pada market saat ini kita tinggalkan harian kemarin kita coba memasuki harian sangat luar biasa pada hari ini dan di setiap apa yang terjadi saya akan membawakan sebuah analisa-analisa buat Rakan Trader semuanya kita mulai dengan analisa teknikal analisa fundamental, analisa teknikal dan ya akan ada tema-tema ya untuk itu sekilas kita lihat dulu apakah yang terjadi pada pasar kemarin Rakan Trader kita lihat di sini Rakan Trader yang terjadi pada pasar kemarin kalau Rakan Trader lihat kita mulai dari indeks dolar Amerika Rakan Trader bisa lihat di sini indeks dolar Amerika kemarin pergerakannya sangat luar biasa sempat turun ya menyentuh level yang telah saya prediksikan di 99.445 dia sempat naik menuju ke 99.877 seperti yang telah saya prediksikan Rakan Trader tapi setelah itu dia turun kembali dan dia ditutup di posisi seputaran 99.613 bagaimanakah EURUSD? untuk EURUSD Rakan Trader seperti yang telah saya prediksikan kemarin bahwa EURUSD dia akan turun bergerak sampai di posisi 1.12155 dan itu terjadi Rakan Trader sempat melewati posisi tersebut di 1.12023 dia bergerak naik tendensinya naik dan ditutup di posisi 1.12361 bagaimanakah Pound Sterling? untuk Pound Sterling Rakan Trader semuanya Rakan Trader bisa lihat bahwa Pound Sterling kemarin sesuai dengan prediksi yang saya bilang bahwa dia akan bergerak di antara 1.30610 sampai 1.31126 dan memang pergerakannya seperti yang telah saya prediksikan dia sempat turun menyentuh level 1.3495 setelah itu koreksi dan ditutup di posisi 1.3713 untuk Gold seperti prediksi saya saya kemarin memprediksikan dia itu akan bergerak naik minimal sampai di posisi sini saat 1.1956 dan memang prediksinya seperti kayak gitu kemarin dia sempat menyentuh level 1.1959 dan dia turun jatuh bebas sampai di titik terendah yang saya prediksikan 1.1947 yang menyentuh setelah itu dia naik lagi naik 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 dan hari ini dia semakin melambung naik dan kita akan lihat Rakan Trader apa yang akan terjadi pada hari ini untuk USDN Jepang Rakan Trader sesuai dengan prediksi saya kemarin memprediksikan dia akan mencoba turun di antara 138.228 sampai 138.880 dia sempat turun dengan radar prediksi saya menentuh level yang saya berikan dan setelah itu berbalik naik sampai level yang di atas level yang saya berikan di sekitar 139.401 walaupun setelah itu dia turun kembali lagi dan dia ditutup di posisi seputaran 138.682 nah ini adalah prediksi dari harian kemarin nanti setelah itu kita akan membahas tentang prediksi hari ini tapi berbicara tentang prediksi hari ini kita akan berbicara sedikit dulu tentang tema kita hari ini Rakan Trader semuanya pada hari ini tema yang saya angkat adalah seberapa jauh pelemahan dolar Amerika nah ini hal yang sangat luar biasa yang ingin saya bawakan ke Rakan Trader semuanya karena kalau Rakan Trader lihat di platform kita bagaimana Rakan Trader bisa lihat bahwa dolar Amerika ini semakin mengalami pelemahan yang signifikan Rakan Trader bisa lihat ya dolar Amerika jatuh bebas mulai kejatuhan dia itu dari tanggal 6 bulan 7 tahun 2023 tanggal 6 setelah dia sempat berada di 103 dan dia jatuh bebas sampai saat ini dia berada di posisi 99.319 kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada dolar Amerika sebenarnya sudah masuk dalam prediksi karena setelah rapat FOMC dimana dinyatakan dinyatakan bahwa pelonggaran terhadap kenaikan suku bunga inilah yang menjadi faktor utama bagaimana dolar Amerika ini semakin terjerembab jatuh ke bawah dan kalau Rakan Trader lihat juga apa yang telah saya prediksikan dari kemarin-kemarin saya sebenarnya sudah memprediksikan seberapa besarkah pergerakan yang terjadi kalau saya lihat tidak tertutup kemungkinan kalau memang dolar Amerika ini dia masih sempat masih prediksinya maksudnya gini kalau memang karena kan masih ada dua kali kenaikan tingkat suku bunga lagi dari pertemuan yang akan diadakan dan nanti pada tanggal 26 nanti akan ada pertemuan lagi di FOMC ya kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan yang terjadi pada dolar kalau saya bisa bilang bahwa apa yang terjadi pada dolar ini tidak tertutup kemungkinan bahwa dolar Amerika masih bisa punya peluang untuk turun lebih rendah lagi minimal ya kalau memang benar-benar dia turun lagi artinya dia bisa turun sampai level yang paling terendah di seputaran 97.769 dia pasti akan arah pergerakannya itu kesana Rekan Trader ini saya tandain dulu ya karena ini adalah orang bilang masa depan masa depannya ini nih ya ini saya kasih masa depannya disini ya nah ini dia ini artinya dia itu akan terjadi seperti ya mengulang kejadian yang terjadi pada tahun 2022 tanggal 30 Maret tahun saya berarti nah dia akan mencoba di sekitaran bulan Maret sekitaran bulan Maret itu dia sempat menyentuh level 97 tahun kemarin 97.769 kalau kita lihat pergerakannya bahwa tidak tertutup kemungkinan memang dia akan turun ke sini kalau saya menganalisa bahwa pergerakan dolar ini sangat tergantung dari apa yang akan terjadi setelah rawat FOMC akan dilakukan masih akan ada lagi dua kali pertemuan dimana dua kali kenaikan tingkat suku bunga ya nah ini yang saya bisa bilang bahwa kalaupun kenaikan tingkat suku bunga ini akan terjadi ya palingan dia akan mencoba kembali lagi ke level 100 tapi secara garis besar apabila tendensi dan sikap perubahan dari Havis ke Dovis artinya saya bisa bilang bahwa di level 97.769 ini adalah level dimana dolar bisa punya kemungkinan besar turun sampai posisi seperti itu menuju akhir tahun 2023 oleh karena itu kita akan lihat terus bagaimana kepertemuan pertemuan atau statement statement yang akan terjadi dan kalau kita lihat saat ini pun juga kemungkinan dolar masih akan mengalami kelemahan karena dalam beberapa minggu ke depan ini akan ada tindakan dimana tindakan tutup mulut dimana statement statement dari the Fed tidak akan dikeluarkan nah oleh karena itu masih punya kemungkinan bahwa dolar amerika ini akan mengalami pelemahan yang lebih signifikan lagi sebelum nanti dia akan mencoba sampai tanggal 26 dan kita akan lihat pertemuan yang akan terjadi apakah dia bisa mendongkrak kenaikan dolar amerika atau bisa membuat dolar amerika itu semakin jatuh lagi oleh karena itu rekan trader tetap terus pantau terus apa yang terjadi oke rekan trader kita tinggalkan tema kita pada saat ini kita coba masuk lagi ke analisa teknikal dan seperti biasa rekan trader analisa teknikal ini kita mulai dari indeks dolar amerika seberapa besarkan pergerakan indeks dolar amerika hari ini kita mulai rekan trader pergerakan indeks dolar amerika pada hari ini kalau kita lihat dia memiliki tendensi yang sangat kuat untuk mengalami beris ya kita lihat di sini dia telah melewati rentang yang saya berikan pada saat ini jatuh terjerembap kalau saya lihat di sini bahwa dia ini akan turun kalau menurut saya dia ini akan turun paling maksimal itu dia akan turun sampai di level senior rekan trader ini saya naikin dulu oke nah oke nah dia akan turun sampai di level sini nah saya bisa bilang bahwa 99.192 adalah nilai yang bisa dicapai oleh indeks dolar amerika hari ini dan apakah yang akan terjadi apabila terjadi pembalikan kalau terjadi pembalikan saya bisa bilang bahwa pembalikan itu dia akan mencoba naik kembali lagi di posisi seputaran 99.465 jadi pada saat ini arah pergerakan dari indeks dolar amerika kontrader ini saya turun dulu nah di seputaran sini oke nah antara 99.192 sampai 99.465 oke selanjutnya kita pindah ke euro angkel sam dolar bagaimana kepergerakan dari euro angkel sam dolar kontrader semuanya kita lihat pergerakan dari euro angkel sam dolar sudah sangat jelas kita lihat disini rekan trader bahwa euro angkel sam dolar mengalami penguatan yang signifikan saat ini ya telah kita lihat bersama bahwa kenaikan sudah sangat melewati rentang yang telah saya buat dan kita bisa lihat sini bahwa tidak tertentu kemungkinan kalau saya lihat ya kenaikan ini masih bisa saja terjadi sampai di level 1.12826 masih bisa rekan trader masih bisa dan harap diperhatikan juga bahwa tidak tertentu kemungkinan dia akan coba mengalami pelemahan sampai di level paling terendah di seputaran sini ya 1.12494 oleh karena itu rekan trader semuanya arah pergerakan dari euro angkel sam dolar pada hari ini saya memprediksikan dia itu akan bergerak diantara 1.12494 sampai 1.12826 itu adalah pergerakan dari euro angkel sam dolar selanjutnya rekan trader semuanya kita masuk di pond sterling bagaimanakah pola pergerakan pond sterling saat ini oke rekan trader pola pergerakan pond sterling saat ini sudah sangat jelas kita bisa lihat disini bahwa pada prinsipnya pond sterling pada hari ini dia masih memiliki tendensi yang lebih bullish kemarin 2 hari berturutur dia bearish sekarang dia lebih banyak bullish hari ini kita akan lihat seberapa besarkah bullish akan terjadi kalau saya melihat disini bahwa bullish akan terjadi paling maksimal bullish itu akan terjadi sampai di level paling tertingginya itu di seputaran 1.31210 maksimalnya itu akan sampai disitu tapi tidak tertentu kemungkinan pun juga bearish akan terjadi dan dia akan coba turun sampai level paling terendah di seputaran 1.3706 jadi ini adalah arah pergerakan dari ini adalah arah pergerakan dari pound sterling uncle sam dollar selanjutnya akan terakhir kita masuk di gold arah pergerakan gold hari ini sudah sangat jelas kita lihat disini bahwa gold hari ini memiliki tendensi yang sangat luar biasa bulis kita akan lihat kalau kemarin dia bergerak di seputaran 1.1956 apakah hari ini dia bisa naik lagi kalau analisa saya saya bisa bilang bahwa dia akan bisa naik lagi paling maksimal itu sampai ke posisi si ingat 1966 kalau kemarin 1956 kalau hari ini 1966 masih bisa dicapai dan apabila terjadi pelemahan sudah sudah pasti dia akan mencoba melemah sampai di level paling terendah di 1955 jadi pada prinsipnya pergerakan hari ini oleh gold itu dia akan bergerak diantara dia akan bergerak disini lah ya antara 1955 155.18 sampai 1966 poin 71 selanjutnya rekan trader kita akan lihat di USDN Jepang seberapa besarkah pergerakan dari USDN Jepang hari ini rekan trader nah untuk USDN Jepang hari ini pergerakan dari USDN Jepang hari ini rekan trader bisa lihat seperti kejatuhan yang terjadi pada dolar artinya USDN Jepang pun juga akan mengalami sedikit pelemahan dan pelemahannya ini kalau saya bilang pelemahan paling maksimal itu sampai di posisi rekan trader 137.99 saya bisa bilang bahwa itu paling maksimal terjadi tapi kalau saya bilang bahwa pelemahannya itu paling maksimal menurut saya pelemahan paling tinggi itu menurut saya di seputaran 138.144 dan apabila terjadi kenaikan saya bisa prediksi kenaikan dia itu akan sampai di level tertinggi di 138.807 oleh karena itu rekan trader arah pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut saya itu dari posisi 138.144 sampai 138.807 oke rekan trader semuanya demikianlah teknikal yang saya bawakan saya cuma mau bilang buat rekan trader pun juga bahwa jangan lupa hari ini rekan trader hari ini rekan trader bisa lihat di kalender ekonomi kalender ekonomi hari ini yang harap diperhatikan setelah kemarin hari Senin hari Selasa nanti pada pukul 19.30 akan ada penjualan retail harap diperhatikan ini sangat mempengaruhi pergerakan dari dolar Amerika oke rekan trader oke rekan trader semuanya demikianlah analis seharian kita pada saat ini saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sedikit wawasan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia selamat menikmati